Jika hari ini teman-teman adalah seorang day trader atau scalper, mungkin mempelajari sesi market bisa sangat penting untuk menambah akurasi dan peluang kita dalam trading. Dan salah satu sesi market yang memiliki aktivitas yang cukup aktif adalah sesi New York. Serta sesi overlap New York dan London biasanya menjadi periode dengan volume transaksi terbanyak pada hari itu, di mana pergerakan terbesar terjadi di market forex. Kondisi ini menarik banyak trader untuk trading pada sesi ini, karena kita bisa melihat pergerakan harga yang cukup potensial. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu sesi New York, penjelasan sesi New York, kenapa sesi ini menarik, serta cara terbaik untuk entry pada periode ini. Serta kita juga akan membahas konsep dasar liquidity, market structure, sesi overlap, serta informasi lain yang akan kita butuhkan. Terakhir, kita juga akan membagikan strategi yang cukup akurat, berdasarkan konsep-konsep ini. Sekarang, mari kita mulai materinya. Jadi apa itu sesi New York? Sesi New York adalah waktu yang dianggap sebagai salah satu sesi utama di market forex. Banyak trader yang tertarik melakukan transaksi pada periode ini karena likuiditas dan volumenya yang tinggi. Namun, mata uang apa saja yang paling berpengaruh pada sesi New York, yaitu USD, CAD, GBP, Euro, Yen, dan Gold, adalah pair yang akan aktif ditradingkan pada sesi ini. Pada pair-pair ini biasanya memiliki volume serta pergerakan market yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi sesi perdagangan New York pada chart? Pertama, buka chart pada trading view, masuk ke tab pencarian indikator di sini, kemudian ketikan market session dari Leviathan. Indikator ini akan menunjukkan semua sesi, jadi kita perlu melakukan penyesuaian. Masuk ke bagian setting, dan nonaktifkan sesi Tokyo, London, serta Sydney. Maka kita akan melihat tanda sesi New York pada chart. Kita juga perlu mengaktifkan period separator pada trading view. Caranya, tekan klik kanan pada chart, dan pilih setting. Pada bagian event, aktifkan session break. Maka garis vertikal yang menunjukkan batas harian akan muncul pada chart. Sekarang, jika kita juga menambahkan sesi London, kalian akan melihat sesi London beririsan dengan sesi New York selama beberapa jam. Sesi waktu overlap ini menandakan periode harian di mana pergerakan utama terjadi pada market. Dan ini membuat scalper trader atau session trader tertarik untuk trading pada waktu ini, dan itu sah dan valid, karena saat kita memahami sesi market dan overlap, dapat membantu trader untuk mengatur waktu trading mereka. Namun, ada salah satu konfluent yang tidak boleh kita lupakan, yaitu news. News besar memiliki potensi untuk menghambat atau mempercepat pergerakan harga. Ketika news besar mengenai data ekonomi dibuat, nilai pada suatu pair dapat turun atau naik signifikan dalam hitungan detik, tanpa memperdulikan analisa apapun. Pergerakan yang terlalu kencang ini seringkali membuat transaksi kita terjadi slippage, serta spread yang melebar. Itu sebabnya trading saat news besar adalah ide yang buruk, karena awal sesi New York seringkali bertepatan dengan rilis news besar, yang menyangkut mata uang USD. Jadi, kita harus memeriksa kalender ekonomi sebelum melakukan transaksi pada pair US dollar. Untuk cara melihat news, teman-teman juga bisa mendownload aplikasi trading XM pada ponsel kalian. Broker XM ini cukup terpercaya, dan itu dibuktikan dengan skor review yang cukup tinggi pada Wikifx. Pada aplikasi XM ini kita juga bisa mengelola akun trading kita dengan mudah, melihat update market, mengelola transaksi, mendapatkan update promo yang sedang berlangsung, deposit, withdraw, dan lain-lain hanya pada satu aplikasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa memeriksa kalender ekonomi, serta memfilter untuk memeriksa news yang high impact only. News besar akan ditandai dengan waktu yang berwarna merah. Ingat, kita hanya akan fokus pada news high impact saja, karena news yang seperti inilah yang seringkali berdampak besar ke market. Jadi, kita tinggal melihat pair apa yang terdampak, jam berapa news tersebut akan dirilis, dan kalian bisa mengambil keputusan dari sini. Pada Google Play, aplikasi XM ini bernama XM360, atau pada App Store, dengan nama XM Trading Point, dan untuk link downloadnya bisa kalian cek pada deskripsi di bawah video ini. Sekarang, setelah kalian mengetahui karakteristik sesi New York, mari kita bahas teknik analisa dan strategi tradingnya. Di sini saya akan menyederhanakan strategi ini menjadi 4 langkah. Langkah pertama, kita akan mulai dari top-down analysis. Analisa ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran umum tentang arah market dan level dari market structure. Dimulai dari time frame daily, kita akan menandai area key level terbaru, di mana harga mungkin akan terjadi reaksi. Key level yang kita cari adalah titik reversal, multi-rejection, dan ekor panjang pada chart. Titik reversal adalah level di mana harga berubah arah setelah trend naik atau trend turun yang panjang. Menandakan level ini sebagai overbought atau oversold, dan berpeluang bagi harga untuk kembali bereaksi terhadap level tersebut. Beberapa titik rejection dari suatu area. Ini menunjukkan trader masuk beberapa kali pada level ini pada waktu yang berbeda, menandakan area ini adalah level yang kuat. Semakin banyak titik rejection semakin baik, namun tidak ada jaminan harga akan kembali tertahan saat menyentuh level ini. Di sini, kita bisa memperhatikan price action untuk menunjukkan apa yang terjadi. Jika rejection semakin melemah, ada kemungkinan besar harga akan menembus level ini. Namun, ini juga akan menjadi level support yang kuat saat harga kembali mencapai area ini. Sekali lagi, rejection ekor panjang menandakan adanya penolakan yang kuat. Ekor yang panjang ini menunjukkan adanya penolakan besar dari seller atau buyer yang masuk ke market, dan ada kemungkinan harga akan kembali reject dari area ini. Setelah menandai level-level penting pada time frame daily, kita akan zoom ke H4, dan sesuaikan pada kandel time frame H4. Di sini, kita telah melihat gambaran level market structure, potensi titik reversal, serta ruang gerak yang kita miliki sebelum harga menyentuh level selanjutnya. Sekarang, jika harga break dari level ini, maka bias kita harga akan menuju level berikutnya. Setelah kita tandai key level high time frame, langkah kedua adalah mengidentifikasi arah market. Untuk menentukan arah, kita hanya menggunakan dua time frame, yaitu H4 dan H1. Pada langkah ini, kita aplikasikan konsep break of structure, change of character, dan pola liquidity, untuk menentukan trend utama. Trading searah dengan trend utama akan menaikkan win rate, serta meminimalisir loss. Pada market bullish, break of structure terbentuk ketika harga menembus titik tertinggi terbaru. Ini akan memberikan signal penerusan uptrend. Namun saat harga gagal membentuk high yang baru, ini adalah tanda awal penurunan momentum pada pergerakan harga. Dan saat harga break di bawah swing low di antara dua high yang sama, atau double top, maka kita tandai ini sebagai change of character. Yang mana ini adalah pertanda akan adanya reversal. Sekarang, ini adalah poin pentingnya. Ukuran pergerakan impulsif harga juga berpengaruh dalam mengidentifikasi arah dan market structure. Perhatikan contoh pada chart ini. Jika kita aplikasikan konsep market structure, kita akan melihat tiga pergerakan impulsif seperti ini. Semua pergerakan impulsif ini menciptakan new high. Namun perhatikan pada impulsif ketiga, ini bahkan tidak sampai setengah dari impulsif sebelumnya. Jadi dalam hal ini, jika harga break di bawah swing low ini, kita tidak akan menganggapnya sebagai change of character yang valid. Change of character valid terjadi ketika impulsif terakhir setidaknya setengah dari impulsif sebelumnya. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan adalah pola liquidity swap pada chart. Pada market bullish, pola liquidity swap terdiri dari kandel yang menyapu titik minor low sebelumnya. Liquidity swap ini bisa hanya ekor atau close body kandel, namun yang terpenting adalah harga langsung kembali ke arah utamanya setelah liquidity swap. Pada market uptrend, bullish liquidity menandakan momentum penerusan. Konsep yang sama juga berlaku pada market bearish. Sekarang, langkah ketiga adalah menemukan zona terbaik untuk entry yang searah dengan tren utama pada market. Pada langkah ini, kita akan menandai imbalance, order block, serta level mayor supply dan demand. Di sini, mungkin teman-teman telah mengetahui konsep imbalance dan order block, namun bagi yang belum, sebaiknya kalian juga menonton materi kita sebelumnya pada channel ini. Sekarang, apa itu mayor supply and demand? Level mayor supply and demand adalah area di mana pergerakan utama pada market bermula. Sebagai contoh, kita bisa melihat beberapa zona supply and demand pada chart. Perhatikan, T-level area inilah yang menyebabkan pergerakan utama pada market. Mengidentifikasi level utama supply and demand sangat penting, karena ini menandakan level harga di mana terdapat signifikan buyer atau seller pada chart. Kalian dapat menggunakan level ini untuk membuat keputusan yang tepat, karena level tersebut dapat menjadi indikasi kuat yang membantu memprediksi pergerakan harga dan menentukan titik entry dan exit. Sekarang, pada langkah terakhir, kita zoom ke time frame yang lebih kecil seperti M5 atau M15 untuk mencari konfirmasi jika diperlukan. Sebagai contoh, katakanlah area ini adalah zona order block pada high time frame dan trend utamanya adalah bullish. Kita menginginkan konfirmasi terjadi pada akhir dari downtrend jangka pendek ini sebelum akhirnya market kembali naik. Konfirmasi ini bisa berupa beberapa pola pada price action. Sebagai contoh, adalah change of character. Pola ini menunjukkan perubahan momentum harga yang mulai berubah naik, karena harga break di atas trakter high ini dan zona demand di sini bisa menjadi peluang yang bagus untuk entry ke market. Sekarang mari kita menuju contoh selengkapnya agar kita bisa lebih memahami strategi ini. Sekarang mari menuju contoh selengkapnya, serta kita akan mengaplikasikan semua konsep ini pada chart agar kalian bisa lebih memahami strategi ini. Ini adalah market USD JPE time frame H4. Harga berada pada downtrend yang panjang sebelum mencapai area ini, di mana ini adalah titik pembalikan. Harga baru saja break di atas beberapa level trakter yang mengkonfirmasi adanya perubahan arah. Sekarang, harga berada pada zona demand di bawahnya. Jadi, kita akan zoom ke low time frame untuk menganalisa price action dan mencari peluang untuk entry posisi buy. Ini adalah time frame H1. Kita ingin melihat harga membentuk pola reversal pada market downtrend jangka pendek ini sebelum harga mulai melanjutkan momentum ke arah utamanya pada high time frame. Kita bisa melihat harga gagal menciptakan low yang baru, namun kita belum memiliki cukup konfirmasi. Konfirmasi reversal yang kita cari adalah saat harga break di atas swing high ini menandakan bahwa seller kehilangan momentum dan buyer mulai mendominasi market. Sekarang, kita bisa entry posisi buy dan target profit kita adalah zona supply pada high time frame. Di sini, kita bisa melihat imbalance, jadi mari kita pasang buy limit pada zona order block dan meletakkan stop loss di bawah swing low. Di sini, kita kembali melihat order block lain. Jadi, tanpa membatalkan transaksi sebelumnya, mari kita pasang order buy di sini. Sekarang, batal entry atau stop loss adalah bagian dari kehidupan trading dan bukan menandakan analisa kita salah. Namun, kita tetap perlu memiliki trading plan yang jelas serta money management yang ideal agar tetap bisa bertahan dan berhasil dalam industri ini. Sekarang, mari kita perhatikan contoh lain. Ini adalah GBPUSD time frame H4. Kita berada pada market downtrend yang kuat hingga harga menciptakan area imbalance pada pergerakan impulsif. Pada chart, zona konsolidasi rally base drop ini bisa menjadi zona sell yang menarik. Namun, tidak peduli seberapa bagus zona kalian, market tetap bisa mengabaikan zona ini. Sekarang, kita bisa melihat harga reject dari area supply yang ditandai dengan kandel ekor panjang dan diikuti beberapa kandel sideway. Jadi, mari kita zoom ke time frame H1. Di sini, pada H1 kita tidak ada pola price action apapun yang terlihat. Semisal kita menunggu change of character untuk mengkonfirmasi arah, maka kita akan terlambat untuk entry ke market. Jadi, kita akan zoom ke time frame yang lebih rendah. Di sini, pada time frame M5, kita bisa melihat jelas arah reversal, serta bisa bersiap untuk entry sell dan meletakkan stop loss di atas swing high. Namun, ini adalah poin pentingnya. Jika kita aktifkan period separator pada chart, kita bisa melihat bahwa harga mendekati akhir dari sesi New York, di mana ini adalah sesi harian dengan volume paling rendah. Perhatikan yang terjadi. Market terjadi konsolidasi tanpa membuat pergerakan yang kita inginkan. Pergerakan turun yang sebenarnya terjadi di antara sesi London, di mana banyak transaksi yang masuk ke market. Kesimpulannya adalah menaikkan probability saat trading, serta mengetahui kapan untuk tidak entry, sama pentingnya dengan mengetahui kapan waktunya untuk entry ke market. Jika teman-teman ingin mempelajari cara entry dan strategi lebih lengkap, kalian bisa melihat materi kita sebelumnya, serta yang akan datang. Untuk itu, saya sarankan agar kalian menginvestasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.